Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi dengan saya di kehlong channel teman-teman nah jika teman-teman di rumah punya charger HP yang sudah kotor dengkil seperti ini tentunya kita risih ya untuk menggunakannya terkadang kalau ada teman kita yang mau pinjam tentunya kita malu ya karena untuk charger ini sangat kotor sekali seperti ini nah tapi tenang ya teman-teman pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi sebuah tip ya atau sebuah cara untuk membersihkan charger HP yang sudah kotor seperti ini supaya bisa menjadi bersih seperti baru lagi tentunya dengan cara sederhana dan untuk bahannya pun sangat mudah untuk kita dapatkan nah oke seperti apa caranya dan bahan apa yang kita butuhkan untuk membersihkan charger HP yang sudah kotor seperti ini simak videonya sampai selesai oke teman-teman jadi untuk bahan utama untuk membersihkan charger HP yang sudah kotor seperti ini nah teman-teman tinggal siapkan saja odol atau pasta gigi jadi untuk mereknya pun bebas ya teman-teman nah kemudian teman-teman tinggal siapkan wadah ya kemudian kita tuangkan untuk odolnya ini nah kita tuangkan secukupnya saja ya teman-teman oke segini dirasa sudah cukup ya teman-teman kemudian untuk bahan selanjutnya teman-teman tinggal siapkan saja fixal pembersih kamar mandi jadi ini kita kombinasikan ya teman-teman kita campurkan oke segini sudah cukup kemudian ini kita aduk ya teman-teman kita aduk sampai berbusa teman-teman oke dirasa sudah berbusa seperti ini langsung saja ini kita ambil untuk dari charger HPnya ini nah ini juga kotor untuk bagian kabelnya dan untuk bagian kepala chargernya ini juga sangat kotor ya teman-teman langsung saja kita oleskan ya teman-teman untuk dari kairan yang kita buat ini kita oleskan di bagian kabelnya dulu kita oleskan sampai merata teman-teman oke dirasa sudah merata kemudian teman-teman tinggal siapkan kair bersih kita lap atau kita gosok ya menggunakan dari kairan bersih nah ini teman-teman bisa terlihat ya teman-teman langsung bersih ya teman-teman langsung putih kembali untuk kotorannya langsung mudah terangkat teman-teman mantap seperti ini untuk hasilnya langsung kinclang bersih putih ya teman-teman mantap kemudian kita ambil untuk dari para chargernya ini langsung saja kita oleskan dengan cairan yang kita buat ini ya teman-teman kita oleskan sampai merata seperti ini jika sudah merata kita tinggal lap ya teman-teman kita lap sambil kita gosok-gosok oke jadi seperti ini teman-teman untuk hasilnya benar-benar sangat bersih kembali ya teman-teman luar biasa yang tadinya ini untuk charger HP ini sangat kotor sekarang untuk hasilnya seperti ini nah jika teman-teman di rumah punya charger HP yang sudah kotor jangan keburu beli yang baru ya teman-teman jadi kita bersihkan dengan cairan yang kita buat ini mantap ya teman-teman luar biasa nah oke teman-teman mungkin cukup sampai disini video terbaru dari kehlong channel jika dirasa video ini bermanfaat bantu tekan tombol like-nya dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya oke sampai jumpa di ide kreatif berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap semoga bisa bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih